Bahwa hukuman mati itu melanggar prinsip-prinsip HAM. Jadi artinya hak hidup itu merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atas alasan apapun juga. Bahkan tahun lalu Indonesia masuk dalam negara-negara yang ikut dalam inisiatif global dalam penghapusan konvensi against torture yaitu konvensi yang menolak penyiksaan kemudian penghukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia termasuk hukuman mati ini. Begini sistem hukum itu sifatnya pembinaan. Jadi pembinaan itu bisa saja efek jerah itu bisa dilakukan dengan hukuman seumur hidup. Atau katakanlah paling berat hukuman kalau memang kuantifikasi yang paling berat 100 tahun misalnya tanpa remisi sama sekali. Nah masalahnya yang menjadi masalah kenapa ada masyarakat-masyarakat itu apatis dan pesimis. Karena apa? Ketika masuk dalam hukuman kurungan itu biasanya tiba-tiba dapat remisi, dapat remisi kemudian...